Barang-barang yang ada di pasaran kayak Kok ini sama ya gambarnya kayak gini Tapi disini lebih murah Tapi kok toko ini lebih mahal Mungkin itu disana kalian bakal kalah sama yang lebih murah itu Jadi keuntungannya itu sedikit Karena kita bisa menaikkan Dan ada yang komen di aku itu cuma bisa ngambil 100-500 perak aja Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama aku Evan Mulani Di channel aku, kali ini aku mau ngebahas Dropsy Pair Shoes Let's Hand Jadi buat kalian yang mau nanyain Yang udah nanyain Apa sih reseller? Nah disini aku mau bahas keduanya Jadi buat kalian yang masih bingung Boleh kalian liat-liat dulu Di halaman channel aku Udah banyak video-video yang ngebahas tentang marketplace Kalian boleh scroll di bawah Dan buat kalian yang belum subscribe Subscribe dulu channel aku Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Biar kalian lebih tau Paling pertama buat liat dan dapet trik-trik selanjutnya Dari aku Dan jangan lupa like jika kalian suka video ini Dan jangan lupa komen di bawah Jika ada pertanyaan dan jangan lupa share Buat kalian yang masih bingung Kalian bisa boleh DM di Instagram aku Nah buat kalian yang masih bingung bisa kalian kirim screenshot picture atau apapun itu Mengenai marketplace Oke Jadi langsung aja ke pembahasannya Nah yang pertama yaitu modal Nah disini bicara modal Kalau di dropship Kita utuh ngemodal Kalau ada orang yang order Baru kita ngemodal buat beli ke supplier kita dulu Nah kata siapa dropship gak pake modal Itu harus pake modal sama sekali Karena kalau ada pembeli Yang beli ke toko kita Kita berarti harus membeli ke supplier kita terlebih dahulu Dan itu pun harus pake uang aku dahulu Kita dahulu Jadi gak bisa langsung dari si pembeli langsung ke supplier Enggak Gak bisa kayak gitu Jadi kita harus ngemodal dulu Buat beli Ke supplier kita Nah Kalau last seller Emang di modal awalnya itu biasanya Kalau last seller ada minimum order Kayak aku Aku misalkan harus minimum order 6 business Baru dapet tolongan harga Dan itu tuh Buat kalian yang mau join Langsung aja boleh sama aku Dan itu langsung Kalian 3D stock di kalian Atau Kalian boleh juga dropship di aku Tapi dengan harga normal Tidak ada harga potongan Nah Kalau last seller itu disini Modalnya itu emang harus Lebih cukup besar Gak terlalu besar sih Tergantung kita mau ngambil barangnya apa Kayak gitu Nah Yang kedua Yaitu Keuntungan Nah Di dropship Keuntungannya itu Kita semakin sedikit Kenapa semakin sedikit? Karena Barang yang kita Kita jual Kita tidak dilihat terlebih dahulu Dan Barang yang kita jual Itu biasanya kan ngambil di marketplace lain Atau dari supplier kita di instagram Dan itu fotonya Dikasih dari Supplier kita Atau Kita ngambil di instagram Atau kita ngambil di marketplace mereka Nah Jadi kita tidak Bisa stock barang Dan tidak Punya foto Terupdate baru Dari kita sendiri Kita gak foto barang sendiri Jadi Kalau kita gak foto barang sendiri Berarti kan itu Termasuk Barang-barang yang ada di pasaran Kayak Kok ini sama ya Gambarnya kayak gini Tapi disini lebih murah Tapi kok ini Toko ini Lebih mahal Nah Mungkin itu disana Kalian bakal kalah Sama yang lebih murah itu Jadi Kalau dropship itu Di keuntungannya itu sedikit Karena kita bisa menaikkan Dan ada yang komen di aku Itu cuma bisa Ngambil 100-500 100-500 Perang aja Ngambil dari keuntungan dropship Kayak gitu Nah Kalau di supplier Di supplier kita itu Udah dapet potongan harga Karena kita belinya Enggak cuma satu Dan kita Kita stok barang kan Kita udah dapet potongan harga Dan Biasanya kita Juga Megang barang sendiri Jadi kita harus Bisa foto sendiri Dan kita bisa Review Barang kita sendiri Kayak gitu Jadi keuntungannya itu Bisa lebih gede Dibanding dropship Nah yang ketiga Yaitu kreativitas Nah disini Di kreativitas ini Maksudnya Kalau kita di dropship nih Bicara di dropship Di dropship Kita dalam kreativitas kita Kita gak bisa Review barang kita Kayak tadi aku sebutin Terus kita gak bisa Foto barang kita Gitu kan Terus kita anggap tahu nih Barang kita dijual Bagus apa enggak Makanya di video sebelumnya Yang aku ngebahas Apa Kelemahan dan kekurangan dropship Itu kan Disebutkan Kalau kekurangan dropship itu Sering menerima komplain Jadi Disitu tuh Kita dropship Jadi kita gak tahu tuh Barang yang kita kirim bagus Atau enggak Jadi Kalau orang-orang Pasti bakal komplain Kalau misalkan Yang datang Itu tidak sesuai dengan Apa yang kita harapkan Atau apa yang ada Di dress description Kayak gitu Nah kalau last seller Kita kan udah megang dulu ya Barangnya Karena kita beli dulu Nah Kalau last seller itu Jadi Kita bisa nge-review Barang kita sendiri Kayak aku kan Aku suka nge-review nih Barang aku sendiri Aku kok pake dulu sendiri Gitu kan Biar orang-orang yakin Nah biasanya Kalau kayak gitu Biasanya Makin enak Buat ngejualnya Dan banyak Quad foodnya Kayak gitu Menurut aku Itu kan Kayak gitu Kalau last seller kayak gitu Kalau dropship Kita gak tahu ya Apa yang barang kita jual Kayak gitu Nah terus Kalau di last seller juga Itu kreatifitasnya Kita bisa foto Barang kita sendiri Jadi kita bisa memodifikasi Barang foto Barang kita sendiri Jadi kita gak ambil dari foto Dari supplier kita Nah kita bisa Foto pake HP Kayak video tutorial aku Yang sebelumnya Itu ada cara Foto produk Kita Menggunakan HP Itu disitu Kalian bisa lihat Disitu Gimana caranya Aku foto produk aku Kayak gitu Dan buat kalian yang Masih nyari logo Buat toko kalian Kalian bisa kontak Di bawah ini Di description book Nanti aku kasih nomernya ya Buat kalian toko Kalian bisa desain logo Toko atau kalian bisa Bisa buat di youtube Ataupun logo toko kalian Ataupun desain-desain apa Kalian bisa hubungi aja Kesana Nah yang keempat Yang terakhir Yaitu packing Jadi Kita Kalau dropship Kita gak usah packing nih Kita gak tau nih Supplier kita packingnya kapan Supplier kita ngirimin ke Konsumen kita kapan Kita gak tau kan Nah kalau reseller itu beda Kalau reseller kita Bisa atur Kapan kita Mau packing barang Yang konsumen beli ke kita Jadi misalkan Kayak aku nih ya Oh iya Satu lagi informasi buat kalian Kayak gini ya Kalian gak usah setiap waktu Kirim barang Ke kontor JNE atau JNT Jadi kalian tanyakan Sewaktu-waktu kalian Sepertama kali kirim Kalian tanyakan Ini pengiriman hari ini Terakhir jam berapa Kan biasanya Setiap atur itu Suka ada batasnya ya Contohnya di aku Pengiriman terakhir itu Jam 4 sore Nah berarti Aku harus ngirimnya itu Kurang dari jam 4 sore Kalau ada yang beli Dari jam 4 sore Yaudah Kirim besok Karena percuma Aku sekarang Kalau ada yang order Jam 5 sore nih Aku anterin nih Maghrib Atau abis maghrib Aku anterin tetep aja Ikut pengirimannya Dari kantornya itu Besoknya Kayak gitu Jadi kalian Jangan capek-capek Kalian bulat balik pagi Bulat balik Siang balik Sore bulat balik Malem Bulat balik Tapi tetep aja Kalau pengirimannya Cuma jam 4 sore Jadi kayak gitu Jadi aku cuma Kirimnya itu Jam 3 sore Karena itu Butuh waktu Buat packing Dan butuh waktu Buat kurir ambil Ke rumah aku Jadi kayak gitu Jadi kalian Gak usah Bulat balik Ke kantor JNT Buat Kirim barang Gak kayak gitu Jadi setiap Kantor JNT Maupun JNE Maupun ekspedisi lain Itu punya jam kerjanya Dan punya jam Kapan pemberangkatan Paket itu Diberangkatkan Jadi kalian Gak usah Repot-repot nih Aku mau kirim sekarang Biar aku dapet resi Tapi tetep aja Karena dikirimnya juga Besok buat apa Gitu kan Kayak gitu Nah kalau dropship Kita balik lagi ya Ke yang ini Dalam packing Nah packing dropship itu berarti Packingnya gimana Urusan dari supplier kita Dan itu Biasanya packing tuh Kapan mau packingnya Itu gimana supplier kita ya Kalau Sabtu minggu Biasanya Terkadang kebanyakan Supplier itu pada libur Dan aku disini Sabtu minggu Kalau aku Megang barang Kalau aku Aku reseller kan Jadi aku Sabtu minggu Seenggaknya aku gak ada acara Yaudahlah Hari ini ada pengiriman Kayak gitu Hari Sabtu minggu Ada pengiriman Tapi kalau aku ada acara Yaudah Hari Sabtu minggu Gak ada pengiriman Kayak gitu Mungkin segitu dulu Video dari aku Jika ada yang kurang paham Dan kurang jelas Kalian boleh komen di bawah Atau kalian bisa DM di Instagram aku At Fim Mulani Dan jangan lupa Buat kalian yang belum subscribe Subscribe dulu di bawah Dan Nyalakan loncengnya Dan jangan lupa Like jika kalian suka video ini Dan kalau kalian support aku Maksim banget Buat kalian yang udah subscribe Dan kalian sering like video aku Dan jangan lupa komen di bawah Buat kalian yang mau nanya Ataupun seputaran Di video ini Ya Kalau video Kalau mau nanya tentang yang lain Di video yang lain Atau boleh lah Di sini juga gak apa-apa Dan insya Allah Nanti aku jawab Kalau aku ada waktu Sehingga gak harus Langsung aku jawab ya Kalau berarti langsung Dijawab ya Berarti itu aku lagi Online di Youtube Kayak gitu Jadi buat kalian yang belum subscribe Subscribe dulu di bawah Bye 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 Sub indo by broth3rmax